Bikin bolu gulung Sekarang 6 telur Ini bolu gulung motif Yang coret-coret itu Disini saya sudah pecahkan telurnya Nanti resepnya saya share di caption ya Setelah itu saya masukkan emulsifier Gula, tepung, maizena Dan susu bubuk Metode all in one aja biar cepat Dan gak lupa saya selalu pakai Hand mixer dari Idealife IL 221B Yang kecil-kecil cabai rawit hanya 5 menit Dia sudah kental berjejak Kecepatannya dia punya 5 Dan dia juga sudah dilengkapi dengan turbo Jadi cepat banget ya Nah ini udah kental berjejak Seperti itu aja Tidak boleh terlalu kaku Setelah itu saya masukkan aja Semuanya pokoknya Lalu saya mixer lagi Tapi dengan kecepatan rendah Cuman kurang lebih 15 detik aja Setelah itu pakai bantuan spatula Untuk mengaduk Agar semuanya tercampur dengan rata Nah ini sudah rata Saya sisikan sedikit aja Kurang lebih 30 gram Untuk adonan coklat Nah yang adonan putih Atau kuningnya ini Saya masukkan ke dalam loyang dulu Ini ukurannya loyang 23 x 28 x 4 Setelah itu saya pattern seperti ini Kalau motifnya sesuaikan selera kalian Macam-macam aja Kalau saya mah gini-gini aja Setelah itu kita batik Kita coret-coret Pokoknya sesuai dengan Apa Kekeselannya kalian deh pokoknya Seperti itu ya Ini udah selesai Langsung saya oven Disini saya pakai oven ideal life Yang suhunya 180 derajat Api atas bawah Kurang lebih 20 menit Udah matang merata Nih disaksikan Dia naiknya rata Dan matangnya merata Bisa dilihat sendiri ya Dan ini cake-nya udah matang Bolunya Langsung saya keluarkan dari loyangnya Ini saya scrap aja Sambing-sambingnya Karena yang sampingnya itu Nggak kena mertega ya Atau tidak saya olesi Dengan baking paper Lalu saya buka Dan tidak bantet Ini kondisinya udah dingin Keadaan Keadaan Bolunya udah dingin Lalu saya olesi Dengan buttercream mocha Dan meshes Tapi sesuaikan selera kalian Masing-masing Maunya keju boleh Tekukan pertama Lalu Kita tarik baking papernya Jangan lupa di scrap Biar set ya Dan inilah hasilnya Motifnya bagus banget Ya Dia Terang banget Dan pori-porinya bisa dilihat sendiri ya Halus banget Oke Selamat mencoba Semoga bermanfaat Thank you for watching